Kitab Kejadian, Pasal 50 Penguburan Yaakub Ketika Israel mati, Yusuf sangat sedih. Ia memeluk ayahnya dan menangisi serta menciumnya. Yusuf memerintahkan para pelayannya merempah-rempahi mayat ayahnya. Pelayan-pelayan itu adalah dokter. Para dokter merempah-rempahi mayat Yaakub untuk dikubur. Mereka merempah-rempahi mayat itu secara khusus menurut orang Mesir. Ketika orang Mesir merempah-rempahinya secara khusus, mereka menunggu 40 hari sebelum mereka menguburnya. Kemudian orang Mesir mengadakan masa berkabung khusus untuk Yaakub. Kali itu selama 70 hari. Setelah 70 hari, masa berkabung berakhir. Jadi, Yusuf berkata kepada para pejabat Fir'aun, Tolong katakan kepada Fir'aun, Ketika ayahku mau mati, aku membuat satu perjanjian kepadanya. Aku berjanji bahwa aku mengubur dia dalam sebuah gua di Tanah Kanaan, yaitu gua yang kupersiapkan baginya. Jadi, biarlah aku pergi dan mengubur ayahku. Kemudian aku datang kembali kepadamu. Fir'aun menjawab, Peganglah janjimu. Pergi dan kuburlah ayahmu. Jadi, Yusuf pergi mengubur ayahnya. Semua pejabat Fir'aun, tua-tua Fir'aun, beserta tua-tua Mesir, pergi bersama Yusuf. Semua orang dalam keluarga Yusuf, saudara-saudaranya, beserta orang dalam keluarga ayahnya, pergi bersamanya. Hanya anak-anak dan ternak tinggal di Tanah Goshen. Rombongan itu sangat besar. Bahkan ada serombongan tentara yang naik kereta perang dan kuda. Mereka pergi ke Goren Ha'atat, di sebelah timur Sungai Yordan. Di tempat itu, mereka mengadakan upacara penguburan yang panjang untuk Israel. Perkabungan itu berlangsung selama tujuh hari. Orang yang tinggal di Kanaan melihat acara penguburan di Goren Ha'atat. Mereka berkata, orang Mesir mempunyai acara yang sangat sedih. Jadi, sekarang tempat itu ada di seberang Sungai Yordan, yang disebut Habel Mizraim. Anak-anak Yaakub melakukan yang dikatakan ayahnya berkata mereka. Mereka membawa mayatnya ke Kanaan dan menguburnya dalam gua di Mahpelah. Gua itu dekat Mamre, di ladang yang dibeli Abraham dari Efron, orang Hed. Abraham membeli gua itu untuk dipakai sebagai tempat kuburan. Setelah Yusuf mengubur ayahnya, ia dan semua orang dalam rombongannya kembali ke Mesir. Yang bersaudara itu masih takut kepada Yusuf. Setelah Yaakub mati, saudara-saudara Yusuf masih khawatir. Mereka takut bahwa Yusuf masih marah terhadap mereka atas yang perbuatannya pada tahun-tahun sebelumnya. Mereka berkata, Mungkin Yusuf masih membenci kita atas perbuatan kita. Jadi mereka menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia mengatakan kepada kami untuk memberikan pesan kepadamu. Ia berkata, Katakan kepada Yusuf bahwa aku meminta kepadanya untuk mengampuni saudara-saudaranya atas perbuatannya yang buruk terhadap dia. Jadi, sekarang Yusuf, kami meminta kepadamu ampunilah kami atas perbuatan kami yang buruk terhadap engkau. Kami hamba-hamba Allah, Allah ayahmu. Pesan itu membuat Yusuf sangat sedih dan dia menangis. Saudara-saudaranya pergi kepadanya dan sujud di depannya. Mereka berkata, Kami menjadi hambamu. Yusuf berkata kepada mereka, Jangan takut. Aku bukan Allah. Aku tidak berhak menghukummu. Benar bahwa kamu berencana melakukan sesuatu yang jahat terhadap aku. Tetapi sesungguhnya, Allah merencanakan yang baik. Rencana Allah memakai aku menyelamatkan hidup banyak orang. Dan hal itu terjadi. Jadi, jangan takut. Aku akan menjaga kamu dan anak-anakmu. Dengan demikian, Yusuf telah mengatakan hal-hal yang baik kepada saudara-saudaranya. Hal itu membuat saudara-saudaranya merasa terhibur bersama keluarga ayahnya. Yusuf terus tinggal di Mesir bersama keluarga ayahnya. Ia mati ketika berumur 110 tahun. Selama hidup Yusuf, Efraim mempunyai anak cucu. Dan anaknya, Manasheh, mempunyai seorang anak bernama Mahir. Yusuf masih sempat melihat anak-anak Mahir. Kematian Yusuf Ketika Yusuf sudah mau mati, ia berkata kepada saudara-saudaranya, Sudah tiba waktunya, aku mati di sini. Tetapi aku tahu bahwa Allah menjaga kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Allah membawa kamu ke tanah yang dijanjikannya. Kepada Abraham, Ishak, dan Yaakob. Yusuf meminta kepada umatnya membuat suatu perjanjian. Yusuf mengatakan, Berjanjilah kepadaku bahwa kamu membawa tulang-tulangku bersama kamu apabila Allah membawa kamu keluar dari Mesir. Yusuf mati di Mesir ketika ia berumur 110 tahun. Para dokter merempah-rempahi mayatnya untuk penguburan dan meletakkan mayat itu ke dalam sebuah peti mayat di Mesir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.